Terima kasih Haleluya, puji Tuhan, haleluya Aku anak raja, engkau anak raja Kita semua anak raja Aku anak raja, engkau anak raja Kita semua anak raja Haleluya, puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Halo kawan, selamat datang di podcast Obati Di episode pertama ini, Obati akan membahas satu tema Yang mungkin pernah dialami oleh kawan-kawan Adakah dia di hatimu? Mungkin saat ini langsung terlintas di pikiran kalian tentang seseorang Siapa tuh? Kasih tawaku dong Jadi penasaran nih Nah, daripada semakin penasaran Mari kita obati Enjoy By the way Pernah gak sih kalian merasa dikecewakan? Ngerasa dibohongin? Padahal Kalian udah berharap banget nih Eh Tapi Dia nya ingkar janji Dia nya bohong Berada di suasana itu Tentu sangat gak enak Ya iyalah Siapa orang yang mau dikituin? Misal nih Kalian udah janjian lama sama temen-temen kalian Kalian mau jalan Tapi Mas Hariha Tiba-tiba dia nya batalin Sebel banget rasanya Udah janji kok gak ditepatin Emangnya enak dikituin Emangnya dia juga mau Kalo misal kita gak tepat janji Enggak kan? Ah Kamu gak akan kuat kawan Biar aku saja Yah Mendengar kejadian-kejadian itu Mengingatkanku pada suatu cerita yang legend Yang pernah aku dengar Setting cerita ini berada di satu sekolah Di sebuah kota Saat itu Dari kejauhan ku lihat seorang pria payubayan Yang nampak sangat bijaksana Auranya terpancar begitu rupa Sampai aku bengong ketika melihatnya Dan timbul pertanyaan dalam hatiku Siapa sih orang ini? Kok keren amat ya? Namun di tengah lamunanku itu Aku terkaget Karena tepukan ujang Yang menepuk bundaku dari belakang dengan sangat keras Hai Kamu lihat apa sih? Kok sampai bengong gitu? Lalu aku menjawab ujang Itu tuh jang Siapa sih orang itu? Kok keren amat ya? Oh Itu Itu pak sus Dia guru baru di sekolah kita Jawab ujang Oh Jadi Dia guru baru ya disini Pak sus memang guru baru di tempat kami Tapi dia beda dengan yang lain Dia sangat dicintai oleh para murid-muridnya Bagi muridnya Pak sus Bukan hanya sekedar guru yang mengajarkan mata pelajaran Tapi lebih dari itu Bagi mereka pak sus sudah seperti sahabat sendiri Cara mengajarnya pun lain daripada guru-guru yang lain Pak sus tidak hanya memberikan materi saja Tapi dia mampu menjelaskan Serta memberikan contoh yang sangat mudah dipahami Bagi kami semua Idaman banget deh ini guru Nah kawan Mungkin kalian juga pernah menemui guru seperti pak sus ini Mendengar cerita ujang Aku gak sabar banget Untuk terus mendengarkan tentang sosok satu ini Ternyata tidak hanya pintar dalam mengajar Tapi Pak sus juga punya kepedulian Dengan apa yang dialami murid-muridnya Bukan hanya sebagai seorang sahabat Beliau juga seperti seorang bapak Bagi kami anak-anaknya Tapi Suatu hari Suasana sekolah sangat berganti Semua murid di sekolah itu bersedih Bukan kepala Suasana yang biasanya sangat menyenangkan Ketika kami harus masuk ke sekolah Hari itu benar-benar berubah menjadi harum Karena berkenap satu tahun Pasus mengajar di sekolah kami Dia harus meninggalkan sekolah kami Untuk berpindah tugas Karena tuntutan dari dinas Semua murid seakan gak percaya Kalau sosok pak sus itu akan segera hilang Dari dekat mereka Kecewa Pasti Kekecewaan yang mendalam Tentunya dirasakan Oleh kita semua Dari cara yang mengajar Keseruan-keseruan ketika kita belajar Sampai nasihat-nasihat yang dibagikannya pun Serasa akan segera lenyap Dan tidak pernah terdengar lagi Janji untuk selalu mendampingi kami pun Serasa hanya om kosong saja Tapi Dari kejauhan Pak Sudadang mengampiri kami Dengan senyuman kecil itu Pak Sudadang mengampiri Dan berdaya kepada kami Apa yang kalian khawatirkan Mengapa kalian bersedih begitu Suasana pun tetap ening Tidak ada satu kata pun yang terucap Dari murid-murid-murid Semuanya ening Sebelah menunjukkan kekecewaan mereka Tapi dengan tenang Pak Sudadang menjawab Anak-anak Tenang saja Kalian tidak akan sendirian kok Bapak akan pastikan Kalian mendapat penolong yang lain Yang sama seperti Bapak Kalau Bapak namanya Pak Sudadang Nanti akan gantikan namanya Pak Dusadang Tuh kan Dari nama aja hampir sama Tunggu saja Ya kira-kira 50 hari lagi Ia akan sampai disini kok Tenang Bapak gak akan lupa dengan janji Bapak Bapak pernah janji akan terus menamping kalian Tentu Walaupun Bapak tidak disini untuk menamping kalian Tapi Bapak sudah siapkan penolong yang lain Agar kalian bisa tetap belajar dengan kiat Kalian tetap bisa memahami Semua belajar yang diberikan Tapi ingat Jangan pernah bersedih lagi Karena Pak Duspung Juga sama seperti Bapak Dia akan tetap memening kalian Andai saja semua guru punya kepedulian yang sama seperti Pak Sus ya kawan Pasti sangat menyenangkan Oke Kita lanjutkan ceritanya Sepuluh hari berlalu mereka menunggu Belum juga ada Tau Pak Dus Guru penghanti yang disiapkan Pak Sus Dua puluh hari Tiga puluh hari Empat puluh hari Dan hari ini Tiba saatnya di hari kelima puluh Hari yang kami nantikan Apakah Pak Sus akan menepati janjinya Dengan menolong Dengan memberikan penolong yang lain Dari kejauhan samar-samar kulingan seorang lelaki parubaya Yang berjalan menuju ke sekolah kami Selangkah demi selangkah Dia semakin dekat Menuju ke sekolah kami Kami pun menunggu di depan gerbang sekolah kami Apakah benar itu Orang itu dijanjikan Pak Sus Maka semakin mendekatlah orang itu ke sekolah kami Senyuman kecil dilemparkannya kepada kami Dan senyuman itu menyiapkan kami kepada Pak Sus Sama persis Dan kami semakin yakin Bahwa itu adalah Pak Dus Yes Akhirnya janji itu benar-benar ditepatin oleh Pak Sus Orang yang dijanjikan sebagai penolong kami Untuk belajar Akhirnya datang juga Oh So sweet sekali Rasanya kembali mendengarkan cerita legend itu Betul kan kawan Janji yang ditepatin itu Janji yang ditepatin itu Yang timbul dalam hatiku Bagaimana ya hinding dari kisah tersebut Aku tidak pernah mendengar hinding dari kisah tersebut Apakah benar Apakah benar Ketika Pak Dus datang Mereka tetap mau mendengarkan Dan terus dibimbing oleh Pak Dus Bagaimana menurut kawan Eh kawan obati Ngomong-ngomong kok aku merasa cerita itu relate banget ya Sama cerita yang ada di Alkitab Ketika peristiwa Penta Kosta Dimana roh kudus turun dalam wujud ikan lidah api Coba deh Kalian buka di kisah Pala Lasul 2 Akhir yang pertama sampai ke 13 Coba deh kalian baca Bagaimana Relate kan kawan Jangan-jangan cerita legend itu memang diambil dari kisah ini ya Pak Sus Dikambarkan seperti Yesus Yang menempati janji kepada para muridnya Untuk memberikan penolong yang lain Memberikan roh penghibur Aku rasa mungkin kita bisa temukan ending ceritanya di kisah ini kawan Dalam kisah ini diceritakan Bahwa para murid dapat berbahasa asing Setelah mereka menerima roh kudus Padahal Mereka tidak pernah melakukan itu sebelumnya Bukan hanya itu saja Tuhan dalam cerita itu Dan padus adalah roh kudus Tuhan benar-benar menepati janjinya kepada murid-muridnya Untuk memberikan roh kudus bagi setiap orang percaya Kalau cerita itu benar-benar Relate dengan alkitab Kalau begitu seharusnya kita juga punya roh yang sama dong kawan Iya kan Kan kita juga termasuk anak-anak Allah Kita juga termasuk murid-murid Yesus Dan kita juga termasuk orang percaya Percaya Sama seperti murid-murid Yesus waktu itu Jadi Dalam kita Seharusnya ada roh kudus dong Tapi Apakah roh kudus itu masih bekerja gak ya dalam hati kita Sama seperti judul podcast kita hari ini Adakah dia di dalam hatimu Hmm Menarik juga nih Mari kita coba renungkan Benar gak sih Masih ada dia Di dalam hati kita Masih gak sih Roh kudus itu tinggal di hati kita Atau Jalan-jalan roh kudus itu sedang kita taruh Di bagian hati kita Paling belakang Kalau gak ditaruh di belakang Seharusnya Kita bisa menunjukkan buah dong Dari roh kudus tersebut Tapi Buah apa yang sudah kita lakukan Buah apa yang sudah kita hasilkan Kalau murid Yesus saat itu Mereka berani bersaksi dan mengajar banyak orang Sehingga semakin banyak orang percaya pada Tuhan Kalau saat ini kita apa ya Apa ya yang sudah kita lakukan Apakah kita Benar-benar menaruh roh kudus itu dalam hati kita Dan apakah kita Berusaha Menjadi seperti Yesus Menjadi semakin serupa dengan dia Mari coba kita pikirkan Mulai dari hal yang paling simpel Apa yang sudah kita lakukan Apabila roh kudus ada dalam hati kita Di kehidupan kita sehari-hari Menolong orang tua mungkin Membagikan kasih Kristus mungkin Coba kita pikirkan Dan coba Kawan tulis di kolom komentar ya Papa Mama Tolong bantu kawanku juga ya Aku tunggu ya kawan di kolom komentar Supaya kita Bisa bahas Hal ini Di episode selanjutnya Oke Aku penasaran banget nih Aku tunggu dulu ya Eh kawan Kalian ingat gak sih Seharusnya Hari ini kita sama-sama Bisa berkumpul Dan kita bisa main Ketempat temen-temen kita Di bandai asuan cacat ganda Tapi karena situasi saat ini Kita masih dalam pandemi Covid-19 Apa boleh buat? Kita harus tetap Stay at home Dan dirumah aja Karena kita mau belajar taat Nah tapi bukan jadi masalah Kita bisa tetap Mendoakan mereka kok Dan suatu saat Tabungan temen-temen Yang sudah temen-temen kumpulkan Kita bisa bantu Kita bisa kirimkan ke mereka Supaya jadi berkat juga Buat mereka Sebenarnya Seharusnya hari ini Kita bisa belajar berbagi Kepada mereka Mungkin kita bisa sedikit Membagikan kasih kristus Kepada mereka Nah tak apalah Jangan menjadi sedih kawan Yang penting Hari ini kita belajar Satu hal dari Alkitab Dan kita tahu sama-sama Bahwa Tuhan gak pernah ingkar janji Sama kita anak-anaknya Buktinya Buktinya Dia tetap kirimkan Penolong yang lain Dan Roh kudus itu Tinggal di dalam setiap hati kita Roh kudus itu Yang memampukan kita Untuk menjadi semakin serupa Dengan Tuhan Yesus Coba deh kawan Dengerin satu lagu ini Mungkin Lagu ini bisa Menolong kita Untuk selalu ingat Kalau roh kudus itu ada dalam Hati kita Dia selalu mendampingi kita Maka dari itu Dalam setiap doa kita Mari kita Terus minta pimpinan roh kudus Untuk selalu memimpin kita Nah lagu ini Lagu yang bagus kawan Semoga lagu ini juga bisa jadi komitmen Buat kita sama-sama ya Karena roh kudus yang manis itu Selalu tinggal dalam hati kita Dan menjadikan kita Anak yang manis Adik-adik yang di rumah Sekarang waktunya Untuk kita mendapatkan firman Tuhan Untuk buka hati kita Untuk buka terima kita Kita minta roh kudus Untuk menolong kita Memerti firman Tuhan Ku ingin menjadi seperti Yesus Ku ingin menjadi seperti Yesus Roh kudus yang manis Mengerti firman Tuhan Roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Ceritanku Mengerti firman Tuhan Mengerti firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadianku Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Anak Tuhan yang manis Roh kudus yang manis Terima kasih Karena Tetap tinggal di setiap hati kami Tolong aku Untuk dapat menjadi anak Tuhan yang manis Bukan hanya manis Di ucapan kami Bukan hanya manis Ketika kami dilihat banyak orang Tapi kami boleh menjadi manis Di depan semua orang Baik dilihat maupun tidak Ajarin kami Untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat Pimpin kami dan pingin kami Sehingga kami boleh membagikan kasih Kristus itu kepada banyak orang Sehingga boleh banyak orang yang semakin mengenal Tuhan Kasih itu tidak hanya kami Dekat sendiri Kasih itu tidak hanya kami Pegang sendiri Tapi ajar kami Untuk boleh membaikan kasih itu kepada banyak orang Kiranya roh kudus Tetap selalu tinggal di setiap hati kami Dan memimpin kami Untuk menjadi serupa dengan Yesus Menjadi anak Tuhan yang manis Terima kasih Bapak Bapak terima kasih 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 Jangan lupa Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Supaya Kita bisa bahas di episode selanjutnya Oke Sampai jumpa di obat di episode selanjutnya God bless you all selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati